nah ini dia nih alasan gue selalu sehat olahraga sore itu penting buat menjaga stamina tubuh sah-sah gitu weh tetan orang lagi lari sambit-sambit wah tapi kok bajunya kayak kerenal aduh bang bang balikin sepatunya bang basah bang bang ini spotnya? iya kok timnya sefi kenalan tuh bang? siapa namanya? karel kenalin bang gue dari jerman gue lagi jalan-jalan sore biar butet tapi kok tiba-tiba ada yang nyiram gitu gue lagi bersihin nih lantai ini biar bersih gitu maksud lo muka gue kayak lantai? bisa jadi aduh yaudah kita sekarang di sfi e-sports sfi ini sfi e-sports dengan hashtag glory sfi dan kita akan langsung masuk ke dalam best game dari sfi dan anak-anak pada latihan semua ini lagi pada latihan? iya memang kegiatan sehari-hari sih latihan latihan dan latihan buat pernamen ke depannya nih eh gue udah tangan kalau lo tinggal disini tapi lo baru tau gue juga ga pernah liat lu liat sini liat kali ini gue liat soalnya biasanya kalau larinya tuh ujung kesana ga kesini baru kali ini doang silahkan oke oke kita masuk tapi bukan just pada wih gila ini para player dari sfi e-sports ya kan ini kan kita tau nih player-player yang jago ya kita tau kalau yang ini mas? siapa mas? tidak semangat ya mas? iya mas oh ini siapa sih yang ga kenal dia? wong koko yang sekarang kalau kalian yang belum tau sfi e-sports berada di posisi 3 besar di MPL Regulasi Season 3 mantalah bootluck ya buat di main event oke? oke oke nah Clef kemana lagi kita? ini kita ada ini kamarnya Sfi Omega Sfi Omega kita juga lagi pada main gitu waduh ada si Prince sama si Heri nah sini sini ini dia nih ini 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 nih ini nih mau jago ke Ipin ga pake baju tuh Ipin malu-malu loh dia tuh Ipin adalah salah satu pemain dari City Critical ini Sfi Omega ada dulu dong halo halo halow kalian terus dia ada apa aja nih? kayak rumah ya dia rumah biasa cuma kita jadikan gaming host jadi kita bisa sambil main sambil bisa istirahat langsung kamu bisa di kantor tapi kamu akan ke kamar kalau проблемы house kita harus pulang ke rumah dulu telur lagi wtih kalau ini tidak ya kalau kita waffle yang sudah capek langsung ke kamar emergency itu ke belia tuh premises air ga ada ¿eh? sacerdot si turn in siapa tau measuring ini Ipin juga disitu, muat kok Ipin disitu Nah ini kamar apa nih, boleh disini? Kamarnya sebaiknya enggak? Tahu lah kan, kalau ada kamar anak Astaga Memang kamar anak-anak lah Aki ya Gue yang hari itu enggak apa-apa, takutnya salah pegang Mereka pada beda-beda juga jam tidurnya Oh beda-beda? Ini lepus 10 mereka berarti ya? Ini kan yang ngejar top global mereka Top global 10 dia Udah ada yang masuk leaderboard belum? Siapa? Si Prince sama si Harry Oke Prince, itu di posisi berapa? Wih posisi berapa? 7 ya, si Harry bapak si Harry? 7 dan juga 10 top global dari SFE Omega Leaderboard loh bayangin Kita muter-muter lagi ya Iya Dan disini juga Ternyata ada kayak bekas sertifikat Kalau mereka itu dari divisi mana nih? Divisi ini Mobile Legends Mobile Legends? SFE Omega SFE Omega masih mendapatkan juara 2 di Battle of Great Games Nah itu juga ada nih? Iya ini Ya Menanggret My Year kemarin Di Temu Taman Anggret Oh yang besar itu yang rame nya Nao Jumla Minjali Iya Oh Dan itu Viva juga mereka ada tuh Iya Viva juga ada kita Oke Ini meja makan Jadi mereka kalau mau makan Sebenarnya tuh disini kalau mau makan Tapi tuh orang tuh Lihat tuh Bandal banget makan di kasur tau gak? Itu kalau ada nenek gimana itu? Gak boleh makan kasur? Makan lagi Oke lanjut-lanjutnya kemana nih? Naik ke atas aja ya? Naik ke atas aja ya? Naik ke atas aja Brother gue udah lama banget gak ketemu nih Halo guys Halo Bagi kalian semua yang sering ngikutin konten dari Viva TV Pasti tau dia siapa nih? Mas Ari Dulunya di salah satu tim e-sports di Indonesia juga Sekarang disini ya Betul Deket dari rumah emang disini? Bukan Oh pantas aja mau disini Oke nih Mas Ari Oke Lanjut-lanjut ya Mantap Silahkan silahkan Gila nih Mas Ari loh Gue kira dia yang editnya dimana gitu ya Nah ini kamarnya SFX critical Si Jokernya lagi tidur Mana? Pas waktu Oh lah Sini-sini-sini kita lakukan David 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 Nah nih Guys semua Ini adalah top global Akai Dulunya Joker David GNA Halo David Ini lagi di Basecamp Revival TV nih Masuk dong pasti Nah Nih Dada-dada dulu dong Gimana perasaan lo Masuk ke Top 4 Dari Kenapa lah harus di interview pas lagi gini Iya dong Gini Itu kenapa malu-malu sih Coba gimana Rasanya masuk top 4 di MPL Season 3 Nggak Nggak mandi dulu Nggak mandi dulu Jawab dulu abis itu gue kabut Jawab dulu gue kabut abis itu Hah? Seneng gak? Rasanya seneng lah Bisa lolos lagi Apalagi main di Tiga kali Apa? Tiga kali MPL Season 3 Harapannya dong? Harapannya pasti Juara dong Juara ya? Ya seperti itu Karena SFX sekarang udah mulai mengaung nih Oke deh kalau gitu biarin David mandi dulu Gue cabut ngiter-ngiter ke kamar ini Oke tapi Thank you Tos lo dong Itu dia Seru nih kalau base game ke Tim e-sports Dia tidur tuh kita bisa bangun-bangunin Matiin dulu lampanya matiin Tidur terus Nah ini kalau lagi nih Menurutnya ini ada kamarnya SFX PUBG Mobile Ini nomernya lagi pada latihan Halo Si Oli namanya Si Oli Halo Bang Ranger Mask Nah ini salah satu player PUBG dari 4S ya Oke Good luck selalu ya Brother Gue muter-muter lagi Mantap Kalau ini kamarnya mix sih Siapa aja boleh tidur sini Kalau memang kamar dibawah Atau di kamar yang lain Penuh gitu boleh tidur disini Oh jadi kalau misalnya Produser kita pengen tidur sini boleh ya? Boleh Kalau 4 kosong silahkan Gak masalah Lo? Tinggi tuh sini loh Inap sini aja lo udah lah Wah enak banget ya Tapi Lo boleh hidup disini nih Tapi posisinya nih ada orang nih Satu, dua, tiga, empat, lima Lo boleh dapet satu nih Tapi begini loh Lihat aja Pahal lu bisa masuk Lo bisa begini Tidur Tidur Tidurnya kayak dibakar Kayak barbecue Tapi udah orang Sifat cibai tuh Kemain PUBG Proless juga Ada yang lagi tidur Bangun Jadi kita kabur dan cokel kita Oke Ada yang lagi tidur Ada yang lagi tidur Ada yang lagi tidur Nah Habis ini Gue pengen ngobrol-ngobrol sama Karel Di ruang bawah Terus belum itu Sambil ngunyah dulu Oke Lo ngobrol-ngobrol boleh dong Oke Oke Karel Nah Karena ini adalah Basecamp Season 2 Ini ada yang berbeda nih Biasanya tuh Kita Basecamp cuma muter-muter doang Tapi untuk kali ini Kita tuh Ada talk show nya Tapi ngobrol-ngobrol dikit boleh nih Karel Ya Tapi nih Karena produser gue yang minta nih Biasanya tuh ngobrol berdua Gitu tenang Ini tuh digangguin orang main Ada orang main Ini main Semua main Astaga Bingung juga deh Yaudah deh Karel Wananjong Disini nih Apa sih yang paling unik Atau nggak dari Player-playernya nih Dari tim SFV Gimana? Unik Uniknya kayak Misalnya ya Dian Makan mulu Nggak pernah diberesin Piringnya atau apa Atau nggak Dian nggak pernah mandi Sekali mandi 2 tahun sekali Gitu Ada sih uniknya Ya kalau anak critical Ya bangunnya siang-siang gitu Bangun-bangun Langsung turun ke bawah Main game gitu Nggak mandi dulu Atau gimana gitu kan Dedikasi berarti ya Iya Dedikasi tinggi Halo Nah ini salah satu Owner tim juga nih Halo Om Nah Dada dulu dong om ke kamera dong Ada iklan lagi di sini Oke Oke Nah terus Nanya dong Ini tim SFV critical Kan kemarin di MPL season 2 kita tahu ya Performancenya mereka bener-bener mepet banget bisa masuk ke MPL play off Tapi di season 3 ini di regular season Buset mengaung Dan berhasil sempet menduduki peringkat 2 di regular season Iya bener Itu karena di MPL season 2 Itu kami masih mainnya pada pisah-pisah Masih pada di Pontianak gitu Belum dipindah ke sini sih Oke Kita mulai pindah di sini pas udah mau MPL Mulai MPL season 3 kita Oke Kita pindah di sini Ya kita latihan-latihan terus kan Kalau kita mainnya barengan terus Dalam satu ruangan kan kita bisa Kayaknya koreksi langsung gitu kan Langsung on Langsung ke orangnya gitu Lu nggak boleh gini 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 Kita harus gini kan Buat Apa Bonding chemistry ya Iya Itu buat chemistry nya gitu Oke Tapi tantangan tersusah Tersulit Dari SFV Apa tuh Misalnya kan Pasti kita Kayak misalnya saya di kantor nih Kita berlima main bareng tuh Suka sulit kayak komunikasi Kayak Suka berbut minta ini itu Nggak ada yang mau dengerin satu sama lain gitu Pada Paling masalah di drafting sih Kalau drafting ya Semua tim juga paling masalah kan Dengan drafting kan Iya Kalau misalnya kita satu orang nih Gue mau Yang drafting suruh pick hero ini Tapi Nah siapa yang ngedraft dari SFV critical? Kalau SFV sih Sebelumnya sih Wong Choco sih yang ngedraft Cuman kemarin sempat ganti ke Ramzu Oke Cuman ya udah selesai Regular Season Sekarang balik lagi ke Wong Choco Ya Kalau dia memang udah lama sih Regular Season Dia juga ngedraft Juga di awal gitu Iya dari Season 1 kan Dia Season 1 dulu sih Si Jek Joker ya Oh Joker ya Barengan sih barengan ya Terus abis itu Untuk saat ini nih Apa harapan dari semua Divisi SFV Apa sih target-targetnya? Pasti kalau critical udah target Juara MPL Season 3 Nah yang lainnya Kalau untuk free fire kan Kita udah tau kan Udah kemarin pada berangkat ke Bangkok Kok buat main ya Kita bisa berhasil Ini bukan? Bukan bukan Ini yang di Indonesia Yang di TA Lihat dong Berhasil juara berapa nih Dua ya Dua kita Seratus juta rupiah Dari EM juara 2 Kita bisa Lolos ke ini Main Event ke Bangkok Oh jadi yang diambil berapa tuh Ke Bangkok Kemarin dua tim Kalau dari Indonesia Oh berarti EVOS Sama SFI SFI HADES Terus Untuk free fire itu kan Udah tuh Iya free fire ya Omega Kalau untuk Omega Terakhir kita cuma Ini sih Pas kemarin Diamond Challenge ya Diamond Challenge Season 3 Masalah ya Sekarang udah? Sekarang udah pada ini sih Udah pada ganti roster lagi gitu Oke ganti roster lagi Sekarang masih Tanda tanya sih rosternya bang Si belum ini Wah Pasti Ini adalah Pembuktian kalau misalnya Bermain games Di zaman sekarang itu Bukan hanya bermain Iya Bukan hanya bermain Kita juga bisa menghasilkan uang Dengan bermain game gitu Ya sebenernya banget Apalagi coba Kita tahu kan Pemerintah kemarin sudah mendukung penuh Iya mendukung penuh Dengan adanya kegelaran piala presiden Iya Dan tentunya Apa harapan dari Karel Dan juga mewakili tim SFI Untuk esports kedepannya Ya Kita harus memperbanyak lah Event-event yang resmi gitu kan Buat kita bisa ikut berkompetisi gitu Kita juga Menargetkan juara sih Di kompetisi-kompetisi berikutnya gitu Dan Semoga semua tercapai Dan kita juga semuanya punya harapan seperti itu Iya Agar di esports kedepannya lebih baik lagi Iya lebih baik lagi Dan terima kasih banyak Karel untuk Hari ini Udah boleh muter-muter Walaupun lo nyiram gue Pakai air Tapi seoke lah Gak masalah Jadi gue tahu Ternyata Di deket rumah gue Itu ada bootcamp Basecamp Dari SSI Critical Oke Kalau gitu Karel Gue pamit odot diri dulu Terima kasih banyak nih Udah ngobrol Di Basecamp kali ini tentunya So brother semua Terima kasih banyak Dan Tentunya jangan lupa Klik comment like dan subscribe Karena kita komen harus kemana lagi sih Basecamp mana lagi yang harus didatangin Sama tim Basecamp Revival TV Tentunya gue mewakili semua kru yang bertugas mengucapkan Mohon maaf kalau ada sedikit salah kata Ya SFI mau menambahkan? Ya Buat kedepannya yang lebih baik lagi lah buat SFI Glory SFI Oh tetap dukung SFI Glory SFI Seperti biasa Satu kata untuk Revival TV bareng-bareng ya Satu Dua Tiga Kijak terus Revival Nah onetabasape Nah nih Rael Lu ngajak gue jalan-jalan nih Kita mau kemana emang nih? Ini kita punya GH satu lagi Ini GH nya anak Free Fire Sama anak AOV disini AOV? Iya Nama Free Fire Oh Free Fire yang kemarin ke Bangkok? Iya Free Fire yang kemarin ke Bangkok Apa berarti SFI Hades? Oh ya udah boleh langsung ya Let's go Masuk aja Halo Wihis rame banget Loh kok ada dia lagi disini? Astaga Ini Yang Free Fire mana? Yang AOV mana? Ini yang AOV lagi pada latihan Oh ini yang AOV Ini Anak Free Fire Free Fire Oh Nah bagus nih ambil footnya Oh lagi sakit Oh lagi sakit Nah kalo ini Halo bang Halo bang I'm Freezo Oji bang Halo Oji Berarti ini Yang kemarin wakilin ke Bangkok? Itu Hades Oh itu Hades Oh Hades di atas Kita langsung ngecek aja ke atas ya Rame banget coy Pantesan aja ada dua Oke Oke yang mana nih Yang Hades Hades mana? Dalam ya Dalam sini? Halo 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 Siapa namanya? Richard William Manurung Richard William Manurung Legailot Oh Legailot Oh Legailot Nah ini Legailot Lo yang wakilin kemarin Indonesia di Bangkok? Iya Boleh nanya gak? Iya Perasaan lo gimana bisa wakilin Indonesia di Ajang World Cup? Kenang banget ya Kenang banget ya Kenang banget apa tuh? Iya Itu pengalaman pertama juga Hadiahnya besar juga Jangan sedih dong Indonesia juga Jangan sedih Sedih dia loh Teritanya sambil sedih loh Tapi ya Lo terima kasih banyak ya Gue dari komunitas Mengucapkan terima kasih banyak Sudah mewakili Indonesia di Ajang Internasional Wow Kayak ngobrol sama nenek gue Wow Wow Di sensor kan nih? Di sensor lah Astaga Yaudah lah Gak usah di sensor lah kayak gitu Oke Thank you banget ya brother ya Semoga nge-post rank terus Udah top global belum? Belum Combo lah Bentar ngaca Oh iya ngaca bener ya Bener juga gue compo ya Ada Thank you bro ya Kalau ini? Apa nih? Ini juga dari Poseidon Poseidon Oh Poseidon FID sama Poseidon Wih Poseidon nih Halo Halo Tuh Jadi Jadi memang gak bisa digabungkan ya GH yang tadi sama ini Ini bisa berkelahi Eh lo ada Batman nya Gitu Eh lo 8 bit Gitu gak bisa Berkelahi mereka tuh Udah semuanya cabut ya Thank you Satu kata untuk Revival TV Revival TV mantu 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 Tadah Oke Rel pamit Eh Mas Adi Pamit ya Thank you Halo ini dulu dong Ini sepuh nih Sepuh nih Kalau gak disalamin Kuawat Oke Rel Terima kasih banyak Mi udah boleh gue muter-muter di 2 GH yang berbeda yang gak bisa disatukan Yang satu 8 bit Yang satu ada Batman Satu ada pintu Satu gak ada pintu Jadi ya udahlah Karena udah Terlalu malam Jadi gue pamit undur diri dulu ya Dah Lain kali main lagi ya abis ini ya Ah jauh Yaudah bye 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 Gak pake spatu Gak pake spatu Gak pake spatu